Intro Manfaat luar biasa memaafkan untuk kesehatan Kata maaf itu memang kata yang terdengar sangat sederhana Namun Anda harus tahu kalau kata maaf tersebut memiliki arti yang sangat besar dan sangat dalam Jika ada seseorang mengucapkan kata maaf pada Anda, itu berarti tandanya dia telah membuka pintu perdamaian dan juga kasih sayang kepada Anda Yang perlu Anda tahu adalah memaafkan itu lebih baik daripada dimaafkan Jadi, meskipun Anda salah atau tidak salah, meminta maaf itu lebih baik daripada Anda menunggu dia meminta maaf Meminta maaf atau memaafkan menyimpan banyak manfaat yang bisa Anda rasakan Namun sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari akan hal ini Anda pernah merasakan hati Anda menjadi lebih tenang ketika memaafkan seseorang? Itulah salah satu manfaat yang Anda dapatkan namun Anda tidak menyadarinya Berikut ini beberapa manfaat luar biasa dari memaafkan untuk kesehatan Menurunkan tingkat stres Berdasarkan penelitian, bahwa memaafkan orang lain akan mengeluarkan hormon kortisol lebih rendah Hormon ini akan keluar saat kita mengalami stres Hormon ini akan mengakibatkan perubahan proses metabolisme tubuh Gula darah akan menjadi naik dan terjadi resistensi hormon insulin Sehingga jika Anda mudah memaafkan, maka akan lebih terhindari dari stres Menurunkan tekanan darah Ketika Anda memaafkan orang lain yang pernah salah kepada Anda Tekanan darah Anda akan menjadi turun Sedangkan ketika Anda memulai dendam, maka tekanan darah akan menjadi naik Jika Anda tidak mau memaafkan, maka akan cenderung menaikkan darah dan bisa sampai penyakit stres Mudahlah memaafkan agar tekanan darah Anda bisa stabil Menjaga jantung tetap sehat Memaafkan orang lain bisa menjaga kesehatan jantung Anda Hal ini pernah ditunjukkan oleh suatu studi bahwa orang yang sering mendendam cenderung memiliki deng jantung yang lebih tinggi Sementara mereka yang lebih mudah memaafkan, cenderung lebih rendah detak jantungnya Jika Anda ingin jantung Anda tetap sehat, maka mudahlah memaafkan Menurunkan rasa sakit Apakah Anda memiliki rasa sakit pada emosional maupun fisik? Dengan memaafkan setiap kesalahan orang lain, sakit yang Anda rasakan tersebut akan perlahan sembuh Hal ini pernah ditunjukkan pada sebuah penelitian Bahwa orang yang memiliki sakit punggung dan yang mudah memaafkan Memiliki tingkat kesembuhan lebih banyak daripada mereka yang memiliki sakit punggung tapi memiliki sifat pendendam Memperpanjang hidup Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa orang yang cenderung memaafkan akan bisa hidup lebih lama daripada mereka yang tidak mau memaafkan atau pendendam Artinya, mereka yang tidak suka memaafkan orang lain, kesehatannya akan lebih terganggu Baik itu kesehatan emosional maupun kesehatan fisiknya Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!